Salam Dalam Kebajikan, Wede Tung Dien. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahalisa, karena atas rahmat dan karunianya kita dapat merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongceli, tingkat nasional meskipun secara hybrid. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai Menteri Agama mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2573 Kongceli, Kung He Shinshi Wan Se Rui, kepada umat Kong Hucu di tanah air dan seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Semoga di sepanjang tahun macan air ini, segala persoalan dapat teratasi dan saudara-saudari sekalian senantiasa hidup dalam harmoni, damai, dan sejahtera. Hadirin yang saya muliakan, tahun ini merupakan tahun yang ke-23 bagi umat Kong Hucu bisa merayakan Tahun Baru Imlek secara nasional. Sejak Presiden ke-4, yaitu Gai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang agrab kita panggil kusdur, menetapkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Hal ini patut kita syukuri sebagai wujud dari hadirnya negara dan pemerintah. Meskipun perayaan Tahun Baru Imlek di masa pandemi ini dilakukan secara hybrid dengan kesederhanaan dan keprihatinan, namun tidak mengurangi spirit dan makna yang terkandung pada Tahun Baru Imlek sebagai upaya introspeksi diri, mengoreksi perjalanan tahun lalu dan merencanakan tahun berjalan, saling memaafkan dan menembuhkan kepedulian kepada sesama, alam sekitarnya, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat Tahun Baru Imlek adalah melakukan pembinaan diri dan perubahan ke arah yang lebih baik dengan semangat baru, sebagaimana yang disabdakan Kung Je, bila suatu hari dapat membaharui diri, perbaharui lah terus tiap hari dan jagalah baharu selama-lamanya. Hadirin yang saya banggakan, Tahun Baru Imlek 2573 Kung Je, kali ini mengusung tema seorang jinse atau insan beriman dan berbudiluhur, hidup dalam tengah sempurna, siauren hidup menentang tengah sempurna. Tema yang diambil dari ayat suci kitab Konghucu ini, menganjurkan agar kita semua taat menjalankan ajaran agama dengan menjadi umat manusia dan warga negara yang baik yang senantiasa mengambil jalan keselarasan dan keharmonisan yang sangat relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan mengakhiri sambutan ini, saya mendoakan dengan sepenuh hati agar perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongceli Tingkat Nasional ini dapat berjalan sesuai agenda yang sudah direncanakan. Untuk itu, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas segala usaha. Seraya mendoakan semoga segala usaha yang diberikan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada umat Konghucu dan warga masyarakat yang merayakan. Saya ucapkan selamat mengikuti perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2573. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap ikhtiar yang kita lakukan untuk bangsa dan negara yang tercinta ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!